Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Deserjani Channel Education and Tutorial Baik tutorial kali ini adalah Kita akan membuat soal Tipe pindahan ganda Dengan menggunakan Live worksheet Oke Persiapan yang kita buat adalah Kita sudah membuat kerangka LKPD Sebelumnya Pada video sebelumnya Oke sekarang kita akan memberikan interaktif Oke caranya kita ke google chrome dulu Kita klik Oke kita ketikan disini Live worksheet Oke kita klik Kemudian kita klik yang ini Live worksheet.com Berikutnya kita Kita klik make interactive worksheet Kemudian kita klik get started Oke sekarang Kita akan memberi interaktif ya Caranya Kita klik disini Lalu kita drag Atau kita seret Kita buat sebesar Kotak ini ya Lalu kita lepas Kita klik lagi disini Klik kiri Lalu kita Besarkan sebesar Kotaknya Oke sekarang Kita ke kotak berikutnya Yang ini ya Kita klik Kiri Lalu kita besarkan Sebesar Kotak ini Lalu kita lepas Oke Langkah berikutnya Kita akan memberi interaksi Pada opsinnya ya Yaitu dengan jawaban benar Dan jawaban salah Untuk jawaban benar Kita akan mengetikan Select Yes Dan untuk jawaban salah Opsen yang salah Kita berikan Select no Oke caranya Kita Kita klik kiri dulu Lalu kita drag Sebesar Kotak ini jawabannya ya Kemudian kita Klik disini Lalu kita tulis Select Titik 2 Kita buat No Karena ini merupakan Jawaban yang salah Oke Kita drag kembali Kita drag Kemudian kita klik Jawaban yang salah Maka kita buat Select no Kemudian kita ke Option D Kita buat Select Kita klik dulu Oke Lalu kita buat Kita tulis Select Titik 2 No Selanjutnya kita ke Soal kedua Caranya sama Kita block dulu Kemudian kita Klik disini Lalu kita Tulis kembali Select No Karena ini Salah Kemudian kita Block dulu Kita klik disini Select No juga Kemudian Sini Kita klik dulu Select No Lalu terakhir Jawabannya yang benar Ini Kita klik disini Kita klik Select Yes Oke Kita ke Soal ketiga Option nya Yang ini adalah Select No Kemudian yang ini Kita buat Kotak dulu Lalu kita Klik dulu Select No Lanjut Kita block lagi Kita klik Lalu kita tulis Select Ini yang benar Berarti Select Yes Lanjut Kita buat Kotak dulu Lalu kita klik Kita tulis Select No Oke Lakukan Sebanyak soal Yang telah kita buat Oke Kita ke Nomor 4 Kita block dulu Oke Kita Kultikan Select Yang ini Jawabannya No Kemudian Yang ini Kita block dulu Lalu Kita Buat Select Karena Jawabannya Ini yang betul Berarti Yes Lanjut Kita kotakkan Kembali Kita klik Select No Kemudian Kita ke Opsi D Ini juga Gak Jawaban Salah Kita klik Lalu kita Buat Select No Oke Kita ke Soal terakhir Kita block Lalu Kemudian Kemudian Kita klik Kemudian Kita tulis Select Yes Karena jawabannya Benar Kemudian Kita block Baik Sekarang Kita akan Memberikan Link video Pada kotak Ini ya Caranya Kita klik Di sini Lalu kita Tulis Link Titik 2 Oke Kita akan Buka dulu Youtube Atau video Youtube Yang mau kita Ambil Linknya Oke Ini adalah Youtube saya Lidus Riani Dan saya Sudah membuat Videonya Tentang ASEAN Kita klik Di sini Oke Kemudian Kita ambil Linknya Kemudian Kita copy Kemudian Kita kembali Ke live worksheet Lalu Kita Pastikan Di sini Oke Sekarang Sudah ada Linknya Oke Langkah selanjutnya Kita akan Mempreview Dulu ya Oke Kita Isikan Di sini Nama kita Misalnya Mita Oke Di sini Adalah Namanya Berada di tengah Caranya Kita Mau Atir ke Kiri Kita klik Dulu Klik Kanan Lalu Kita Pilih Kita Geser Kita Klik Di sini Text Align Lalu Kita Klik Di sini Left Lalu Kita Klik Save Change Oke Namanya Sudah Berada Di sebelah Kiri Kemudian Class Oke Kita Akan Geser Ke Kiri Caranya Klik Kanan Lalu Kita Klik Ke Bawah Kita Pilih Yang Left Saja Lalu Kita Klik Save Change Oke Nah Selanjutnya Kita Akan Melihat Video Kita Klik Di sini Sudah Ada Videonya Kemudian Kita Kembali Ke Live Worksheet Kemudian Kita Akan Mencoba Mengisi Soal Ini Misalnya Ini Kita Klik Lalu Ini Lalu Yang Ini Kemudian Ini Kemudian Ini Selanjutnya Sudah Selesai Kita Menjawab Soal Lalu Kita Mau Lihat Berapa Perolehan Nilainya Yaitu Kita Finish Nah Sekarang Sudah Ada Nilainya Sekarang Kita Akan Menyimpan Worksheet Ini Caranya Kita Kembali Ke Edit Oke Lalu Kita Klik Save Kemudian Ada Dua Pilihan Yaitu Yes Dan No Kalau Yes Yaitu Kita Setuju Kita Akan Mengha Share Yang lain Kalau Tidak Berarti Kita Hanya Menyimpannya Di Worksheet Ini Kita Klik Yes Kemudian Kita Isikan Informasinya Kita Klik Save Link Live Worksheet Yang Kita Buat Ini Kita Bisa Bagikan Ke Group Kita Misalnya Di Group WA Caranya Kita Kita Copy Lalu Kita Bagikan Ke Group Whatsapp Oke Demikian Tadi Tutorial Pembuatan Berbagai Tipe Soal Menggunakan Live Worksheet Semoga Bermanfaat Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Soal